Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Tungkal Nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah menggunakan rumus SAM, SAMIF dan SAMIFS pada Microsoft Excel Nah seperti kita ketahui, rumus fungsi SAM adalah rumus untuk menjumlahkan sekelompok data numerik sekaligus Nah disini nanti akan terdapat 3 jenis SAM yang akan kita jelaskan satu per satu Oke bagaimana cara penggunaan, langsung saja kita buka table contoh soalnya Disini ada 3 jenis perhitungan untuk SAM ya Pertama kita akan mencari jumlah total disini Kemudian yang kedua bagaimana cara menghitung jumlah total dengan kriteria tertentu Dan yang ketiga bagaimana cara menghitung jumlah total dengan kriteria tertentu dan kriterianya lebih dari satu Baik langsung saja kita awali yang pertama yaitu rumus menghitung jumlah total Nah disini teman-teman silahkan ketik pada kolom hasil yaitu sama dengan SAM Buka kurung kemudian blok semua data yang akan kita kalkulasikan seperti ini Nah ya dari awal sampai akhir Kalau sudah tutup kurung enter Nah dapat hasilnya yaitu 25.600.000 Ini total semua ya Untuk rumus SAM yang pertama Saya ulangi disini teman-teman ketik ya Sama dengan SAM Buka kurung kemudian blok semua data yang akan dikalkulasikan atau dijumlahkan ya Kalau sudah tutup kurung enter Baik itu untuk rumus SAM yang pertama Nah rumus SAM yang kedua adalah Bagaimana cara menghitung jumlah total yang memiliki kriteria Ini kriterianya hanya satu ya Jadi untuk SAM berikut ini kita akan menggunakan rumus SAM SAM IF Baik langsung saja Pertama silahkan teman-teman ketik Silahkan teman-teman ketik SAM dengan SAM Buka kurung ya Rank data Rank data untuk kriteria Maksudnya blok semua data kriteria yang pertama ini Kemudian Koma Nah kita lihat Disini kita ingin menghitung jumlah total untuk desa kemuning Kita ingin menghitung jumlah total untuk desa kemuning Artinya kriteria pertama ini kita akan mencari kriteria untuk desa kemuning Silahkan teman-teman ketik kemuning ya Nama desa kemuning Nah karena ini adalah teks maka pengetikannya harus diawali ke kutip 2 ya Dan diakhiri juga dengan kutip 2 Kenapa menggunakan kutip 2 awal dan akhir? Karena ini adalah data dalam bentuk teks ya Oke Saya ulangi Pertama ketik sama dengan SAM IF ya Sorry disini ada kesalahan sedikit Nah ketik sama dengan SAM IF Kemudian buka kurung Blok kriteria pertama Ya kriteria Kemudian koma Kita ketik kriteria yang akan kita cari yaitu Khusus untuk desa kemuning Kemudian koma berikutnya Baru kita blok kembali Data Yang akan kita hitung ini Nah semua total penjualan ini kita blok semuanya Ya kalau sudah tutup kurung enter Nah disini akan tampil hasilnya seperti ini Seperti yang teman-teman lihat Nah ini artinya kita telah menghitung jumlah total Untuk kriteria desa kemuning Ya ini untuk menghitung jumlah total kriterianya desa kemuning Bagaimana dengan kriteria untuk desa mekar tanjung Nah rumusnya sama Teman-teman tinggal ketik Sama dengan SAM IF Ya buka kurung Selanjutnya blok data untuk seluruh kriteria tadi Seperti ini Ya kemudian koma Nah untuk yang kedua ini kita akan mencari kriteria untuk desa mekar tanjung Maka disini sama seperti tadi Di awal ikutip dua Karena ini adalah data dalam bentuk teks ya Kutip dua kemudian ketik Nama desanya mekar tanjung Kemudian kutip dua tutup Selanjutnya koma Berikutnya Kita blok jumlah data yang akan kita kalkulasikan Nah ini ya Oke kalau sudah tutup kurung enter Maka akan dapat hasil untuk jumlah total desa mekar tanjung Nah kalau mau rapi seperti ini Silahkan teman-teman ganti formatnya menggunakan accounting Cari simbolnya simbol Indonesia ya Yaitu RP Indonesia Nah disini Desimal piece kita gunakan 0 Kita tidak menggunakan decimal piece ya Nah seperti ini Rapi hasilnya ya Nah ini untuk rumus sum if ya Yaitu rumus sum yang menggunakan satu kriteria Selanjutnya bagaimana seandainya kita ingin menggunakan rumus sum yang memiliki lebih dari satu kriteria Disini kita akan menghitung jumlah total untuk desa kemuning laki-laki dan perempuan Begitu juga dengan desa mekar tanjung untuk jumlah pendapatannya laki-laki dan perempuan Kita pisahkan ya Artinya disini memiliki dua kriteria Kriteria pertama adalah jenis kelamin Dan kriteria keduanya adalah nama desa Oke langsung saja kita jalankan rumus sum yang ketiga Yaitu sum if s ya Nah disini rumus sumnya menggunakan sum if dan huruf s ya Sum if s Oke langsung saja teman-teman ketik sama dengan sum if s ya Kemudian buka kurung Selanjutnya rank data Nah blok semua ini ya Rank data ini yang akan kita kalkulasikan Nah seperti ini Kemudian koma Nah karena disini ada dua kriteria Pertama kita akan blok data kriteria pertama dulu ya Kita akan blok terlebih dahulu kriteria yang pertama ya Oke setelah koma Blok kriteria pertama Kriteria pertamanya adalah jenis kelamin Maka kita blok semua kolom di jenis kelamin ini Nah oke Koma Kita lihat Disini kriteria pertamanya adalah laki-laki ya Maka disini kita ketik Kutip dua L Kutip dua tutup Nah Pertama seperti tadi kenapa l Huruf l ini menggunakan kutip dua awal dan akhir Karena ini adalah teks ya Baik ini untuk kriteria pertama Kemudian koma Kita blok kembali untuk kriteria yang kedua Kriteria yang kedua adalah nama desa Maka kita blok semua nama desa disini Kalau sudah Koma Selanjutnya kita lihat Kriteria yang kedua adalah desa kemuning ya Desa kemuning Maka disini kita ketik Kutip dua Kemuning Kemudian kutip dua tutup Nah Sudah Ini jumlah total yang pertama sudah kita blok Kemudian yang disini Untuk syarat kriterianya sudah kita blok semua Dan koma berikutnya Ada kriteria khususnya Yang pertama yaitu khusus untuk huruf L Kemudian ini blok kriteria yang kedua seluruhnya Kemudian koma berikutnya Sama seperti tadi Kriteria yang kedua kita ketik Kita hanya mencari untuk desa kemuning Nah kalau sudah silahkan tutup kurung Enter Maka disini akan tampil jumlah total Untuk desa kemuning Dengan jenis kelamin laki-laki Nah bagaimana dengan untuk jenis kelamin Yang perempuan Ya Dan masih posisi desa Mekartanjung Eh sorry Desa kemuning ya Sama Seperti yang awal tadi Kita ketik sama dengan Sum if as Buka kurung Blok total penjualan Ya kemudian koma Blok semua Tabel kriteria yang pertama Ya kolom kriteria pertama kita blok semua Kemudian koma Nah disini kita akan mencari kriteria pertamanya adalah Perempuan Maka disini kita ketik Kutip 2 P Ya Kutip 2 tutup Nah Kemudian Untuk yang kedua Silakan teman-teman blok Untuk tabel yang kedua ini Ya Nah seperti ini Kriteria yang kedua Dan kriteria yang keduanya adalah Mekartanjung Kutip 2 Mekar Maaf Kemuning maksudnya Desa Kemuning Kutip 2 tutup Dan tutup kurung Enter Nah ini Jumlah total untuk Desa Kemuning Dengan kriteria perempuan Nah ini cara pertama Dalam penggunaan rumus Sum if as Ya Ini cara pertama Nah Seperti ini ya Baik selanjutnya Untuk desa Mekartanjung Nah untuk desa Mekartanjung Saya akan gunakan Cara yang kedua Ya Cara kedua ini Kurang lebih sama Dengan cara yang pertama Hanya Hanya saja Nanti ada sedikit perbedaan ya Perbedaannya seperti apa Baik kita Langsung praktekkan ya Sama dengan Sum if S Ya Buka kurung Blok semua data ini Ya Semua data penjualannya Kemudian koma Berikutnya Blok Untuk kriteria Pertama ya Blok Tabel Untuk kriteria yang pertama Nah koma Disini kita akan hitung Jumlah total Untuk Mekartanjung Dengan kriteria Laki-laki Nah setelah kita Blok kriteria yang pertama Kalau tadi kita ketik Kutip 2 L Kutip 2 Tutup Ya Itu cara yang pertama Nah cara yang kedua Teman-teman bisa langsung Arahkan ke Posisi L Disini Nah ya Itu perbedaannya ya Terus Untuk kriteria yang kedua Sama Kita blok Seperti tadi Blok semua Dan ini teman-teman Tidak perlu lagi Mengetikan kata Mekartanjung Tapi teman-teman bisa langsung Sorot data Untuk desa Mekartanjung Seperti ini Ya Kalau sudah tutup kurung Enter Nah itu cara yang keduanya ya Ini dapat hasilnya Untuk desa Mekartanjung Dengan kriteria Jenis kelamin Laki-laki Ya Nah bagaimana dengan jenis Kelamin perempuan Silahkan teman-teman Ulangi kembali Rumus yang tadi Yaitu Sum if Menggunakan S Ya Buka kurung Blok semua Data penjualan Kemudian Koma Selanjutnya Blok kriteria Yang pertama Ya Blok tabel kriteria yang pertama Kemudian koma Nah sama seperti tadi Kalau yang Cara pertama Kita ketik Kutip 2 P Kalau cara kedua Kita cukup Sorot huruf P Pada jenis kelamin Ya Kemudian koma Silahkan teman-teman Blok kriteria yang Keduanya Dan Sama Berikutnya Koma Sorot Desa Mekartanjung Nah jadi teman-teman Tidak perlu lagi ketik Kutip 2 Mekartanjung Kutip 2 tutup Tidak perlu ya Teman-teman Cukup langsung Sorot data Kriteria yang kedua Oke Kalau sudah Tutup kurung Enter Nah Setelah selesai Seperti ini Maka tampilah Jumlah total Untuk Rumus sum If As Yang menggunakan Rumus sum Yang menggunakan Dua kriteria Sekaligus Nah Sama seperti hasil yang pertama tadi Dan hasil yang kedua Coba kita rapikan Hasil tabel ini Dengan menggunakan Format Accounting Menggunakan Simbol Mata uang Indonesia Teman-teman Silahkan cari Simbol Mata uang kita Yaitu RP Indonesia Tanpa Menggunakan Desimal PIS Oke Nah Seperti ini Ya Baik Untuk Lebih Meyakinkan Lagi Apakah Hasil ini Benar Atau Salah Coba kita Jumlahkan Kembali Untuk Jumlah Penjualan Apakah Nilai ini Sama dengan Jumlah yang ada Di sini Dan jumlah Yang ada Di sini Oke langsung Saja Ini teman-teman Bisa gunakan Rumus sum Yang pertama Sum Blok Dua data Ini Enter Sama Terus Yang kedua Auto Sum Boleh Atau Ketik Sama dengan Sum Juga Boleh Enter Nah Lihat Hasilnya Sama Seperti Rumus Yang kedua Dan Apabila Ini Kita Jumlahkan Apakah Sama Dengan Rumus Sum Yang pertama Mari Kita Ini juga Hasilnya Sama Dengan Rumus Yang pertama Dan Ini Juga Boleh Kita Buktikan Sum Enter Nah Ternyata Ketiga Hasil Rumus Sum Ini Hasilnya Sama Dengan Kesimpulan Bahwa Untuk Jumlah Total Yang ini Kita Menggunakan Sum Rumus Yang pertama Untuk Rumus Yang Ini Ya Recap Data Satu Ini Kita Menggunakan Rumus Sum Yang Kedua Karena Dia Memiliki Satu Kriteria Dan Untuk Yang Disini Tabel Yang Ini Kita Menggunakan Rumus Sum Yang Ketiga Yaitu Rumus Sum If As Yang Menggunakan Lebih Dari Satu Kriteria Nah Demikianlah Keterangan Lengkap Tentang Fungsi Rumus Sum Yaitu Sum Sum If Dan Sum If As Mudah Mudah Tutorial Tutorial Kali Ini Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Share Ket Teman Teman Lain Mudah Mudahan Ilmu Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Butler Tentang